Pergup yang melarang motor melintas di kawasan MH Tamrin oleh Mahkamah Agung, pengendara sepeda motor mulai kembali melintasi jalan protokol malam ini. Sejumlah rambu larangan sepeda motor pun terpantau, sudah tidak ada di ruas jalan MH Tamrin. Para pengendara sepeda motor pun mulai melintasi jalan MH Tamrin. Namun kebijakan yang memperbolehkan kembalinya sepeda motor melintas di kawasan jalur protokol menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya timbulnya kemacetan di Jakarta. Dalam mobil selalu seperti apa situasi terakhir di jalan Tamrin dan Sudirman, kita langsung bergabung dengan reporter kami, Deriski Orta, di jalan Tamrin, Jakarta. Ya, Deriski, apakah jalan Tamrin-Sudirman kini sudah dilalui sepeda motor dan seperti apa situasinya? Ya, Deriski. Ya, baik Yulfi dan juga pemirsa untuk kawasan dari MH Tamrin hingga kawasan Medan Merdeka Barat sejak diberlakukannya putusan untuk mencabut larangan sepeda motor melintas di kawasan MH Tamrin ini. Saat ini kondisi hingga malam hari ini sudah banyak sepeda motor yang sudah mulai melintasi kawasan jalan MH Tamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat. Dan ini artinya sudah mulai banyak pengendara motor yang tahu bahwa memang jalan MH Tamrin dan juga hingga jalan Medan Merdeka Barat ini sudah bisa dilintasi oleh para pengendara sepeda motor. Dan memang untuk putusan baru dari MA sendiri di nomor 57 tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2017 lalu bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah membebaskan, harus membebaskan bahwa sepeda motor sudah boleh melintas di kawasan jalan MH Tamrin. Dan untuk terkait dengan hal ini, banyaknya masyarakat dan juga para pengendara mobil tentunya melakukan pro dan juga kontra dengan keputusan ini karena mereka mengkhawatirkan nantinya jalan MH Tamrin ini akan terjadi kemacetan dan juga banyaknya kecelakaan yang terjadi. Namun di sisi lain memang untuk pembebasan dari pengendara motor untuk melalui jalan MH Tamrin ini tentunya memberikan keadilan pada mereka untuk menggunakan jalan utama protokol di Jakarta sehingga tidak harus mencari jalanan alternatif lain. Yofi Terima kasih dari Ski Horta melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.